Gudang penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta terbakar. Api juga merembet dan membakar rumah warga. Kubaran api dengan cepat membakar seluruh gudang tempat penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan. Warga di lokasi yang panik berusaha memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga karena api merembet ke rumah mereka. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari dalam gudang beras dan langsung merambat ke bangunan. Itu yang penghuni kamar kecil, itu malah dia keluar mengatakan kebakaran-kebakaran. Secepat itu langsung kita jebol-jebolin atap-atap itu rupanya api sudah besar. Pak, kamar kecil yang Bapak bilang tadi ada di dalam gudang itu atau di luar? Di sebelahan. Di luar gudang itu? Iya, sebelahan. Sebelahan. Di depan ini lah, ada buat karyawan lah ya. Nah itu dia, sebetulan dia ada. Pas Bapak datang kemari, pas Bapak melihat, itu kumpulan asap terlihat di bagian badangnya, Pak? Antara gudang dan kamar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 8 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!